Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, kini giliran politisi PDIP, Puan Maharani, yang duduk bersama dengan elit koalisi Merah Putih. Seperti yang terlihat dalam foto ini, sahabatibutan.com, foto ini diunggah oleh sekjen PKS Taufik Ridho dalam akun Twitternya pada tanggal 31 Januari 2015 lalu. Puan terlihat duduk semeja dengan elit koalisi Merah Putih. Mereka adalah Ketua Presidium KMP yang juga Ketua Umum Partai Versi Munas Bali Golkar Abu Rizal Bakri, Presiden PKS Anies Mata, Ketua Umum Panhatta Rajasa, Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Politisi Partai Demokrat Sultan Batu Gana. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap apa yang terlihat dalam foto itu tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi dikaitkan dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ternyata yang seperti dilihat dalam foto yang diunggah ini adalah pertemuan Puan Maharani bersama elit KMP di salah satu acara, dan di acara tersebut ada pula undangan-undangan lain yang datang, seperti itu. Ya, ini acara yang digelar oleh Bapak Ahmad Rialdi, yang pernah juga menjadi kolega di DPR, yang mengundang banyak tokoh dan tidak hanya dari kalangan politisi, seperti itu sahabatiputan 6.com. Dan kita beralih ke informasi lainnya, terkait Alphard yang nyelonong masuk ruang tunggu bandara, tiga orang terluka. Sebuah Toyota Alphard menerjang ruang tunggu penumpang di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Dan seperti yang sudah ditayangkan di Putan 6 Siang SCTV pada Senin 2 Februari 2015 hari ini, sebelumnya kendaraan mewah itu menabrak sebuah minibus dan sedan yang berhenti di area antarjemput penumpang. Namun kendaraan itu terus melaju dan baru berhenti setelah menerjang bangku-bangku untuk calon penumpang di area teruang tunggu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tiga orang yang kebetulan berada di lokasi mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah mengamankan dan memeriksa muji selamat sang supir kendaraan itu, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dan kita ke informasi selanjutnya, sahabatlebutan 6.com, terkait pengacara boligunawan yang menolak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim pengacara calon tunggal Kapol Rekom Jenpol Budigunawan atau BG menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini. Kedatangan para kuasa hukum tersangka dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi itu untuk menemui para pimpinan KPK. Namun tim yang diketuai Egi Sujana ini ditolak sehingga tak bisa menemui Abraham Samad CS di kantornya. Sebelum masuk ke gedung KPK, Egi sempat menyatakan penetapan kliennya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Hal ini karena KPK tak pernah memberitahu dasar hukum atas perkara yang menjerat Budigunawan. Egi juga menolak pernyataan yang menyebut jika BG mangkir dalam pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada 30 Januari 2015 selalu. Sementara itu KPK berencana memanggil kembali BG untuk menghadiri pemeriksaan dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi terkait jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM di Mabes Polri. Dan Deputi Penjagaan KPK Johan Budi mengatakan pemeriksaan Budi akan dijadwalkan ulang pada pekan ini. Dan demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan kali ini, kami akan terus mengapit informasi untuk Anda 3 jam ke depan. Saya Amin Indita, sampai jumpa.